Halo guys, bertemu kembali di channel Elie Serbang Kali ini kami mempersiapkan dua ekor kurung yaitu cucak biru jantan dan betina Akan kami masukkan ke pipa PPC ukuran 4 in sepanjang 20 cm dan kiri kanannya akan ditutup dengan dok yang berlobang-lobang Sehingga tempat tersebut dimasukkan burung yaitu cucak biru jantan dan betina Ini kami persiapkan karena teman kami ingin membawanya atau memeliharanya Di aviari dia dengan dua ekor kurung ini guys Ini sesuatu yang bagus, ide-nya bagus, ide-nya diberikan oleh teman kami ini Yang mau bawa ke Bandung, ke pasar Kaliki Guys, sekarang kami tangkap burungnya, cucak biru jantan, dimasukkan ke pipa PPC ukuran 4 in sepanjang sekitar 15 cm, namun di ujung yang satu dengan ujung yang lainnya ditutup pipa PPC Anda boleh lihat, tutupnya berlobang-lobang guys Sehingga udara ke dalam pipa tersebut tetap ada Dan saat dibawa pakai keneraan roda dua juga Burung tersebut nyaman dan tidak terganggu Ini sesuatu atau ide yang bagus yang diberikan oleh teman kami ini Yang dia sampaikan kepada kami sehingga kami memasukkannya ke dalam pipa PPC tersebut Ukurannya 4 in dan ditutup kiri kanannya dengan tutup yang berlobang-lobang Kalau mau diambil Boleh kami informasikan guys bahwa Apa yang kami persiapkan atau tutup yang kami persiapkan atau pipa PPC tersebut sangat baik sekali Bila kita bawa burung ke tempat-tempat atau jauh sekalipun Kalau memang sangat-sangat jauh atau berhari-hari boleh kita berikan cadangan makanan di dalam pipa PPC tersebut Kalau memang tidak terlalu jauh atau dengan jarak 2 jam perjalanan tidak usah pakai makanan juga masih memungkinkan Inilah dia 2 burung yang sudah dikemas ataupun sudah dimasukkan ke dalam pipa PPC Yang sebentar lagi akan kami ikat ataupun kami gantungin di badan orang yang membawa burung tersebut Sekarang kami kemas ataupun di ikat pakai lakban Lalu diikat pakai tali wrapnya baru digantungkan di leher atau di dada teman kami ini guys Anda boleh beli pipa di toko-toko material sejengkal saja guys Bila burungnya cuma satu Beginilah cara yang kami lakukan atau cara yang kami buat Saat mempersiapkan dibawa ke tempat yang jauh Ini sangat-sangat nyaman Sebelumnya memang kami ingin masukkan ke dalam kardus Namun Mengingat di perjalanan juga bisa hujan Ide ini kami rasa cukup bagus Cukup nyaman untuk dibawa Anda boleh lihat Berapa jam bang ke Bandung Burung tersebut tinggal di Ikatkan Digantungkan di leher Dan begitu nyamannya Teman kami ini Untuk membawanya ke tempatnya Di Pasar Kaliki Bandung Demikian guys Seputar Cara membawa burung Ketempat yang jauh Nyaman Pakai motor Mungkin dipakai Saat mudi Kampung Halaman Anda boleh lakukan seperti ini guys Atau saat kita membeli burung Di Pasar Burung Kita boleh bawa alatnya Anda boleh lihat Apa yang kami lakukan Terhadap teman kami ini Dia boleh Rancang sepanjang Berapa Meter atau berapa senti yang dia pakai Si siapa Si cicak biru Ngaria Dari Pasar Kaliki Demikian guys Ikuti terus video kita Jika bermanfaat Anda boleh subscribe Dan tekan tombol loncengnya guys Sehingga Anda tidak pernah tertinggal Dengan video kami Pamit Dadah Yang dari Sumatera aja Pokoknya begini bang Yaudah Kalau gitu Salaman Sehat-sehat Selamat jalan Sudah kosong Sudah kosong Sudah mau dihabisin Semuanya Ayo bang Dadah 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 Terima kasih.